Hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng sama aku Sisil Nah di video kali ini aku mau ngejelasin beberapa arti dari warna logo dolar gitu ya Yang ada di youtube Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir ke channel youtube aku Jangan lupa untuk subscribe dulu kemudian like, komen, dan share video aku Kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa untuk tonton semua video aku sampai selesai ya Nah teman-teman di youtube itu ada beberapa logo dolar yang memiliki warna-warna Dan warna-warna itu memiliki arti yang beda-beda teman-teman Ada yang hijau, ada yang biru, terus ada yang abu-abu dengan garis tegak lurus Terus ada yang abu-abu dengan garis miring, ada yang hijau juga tapi terbelah gitu teman-teman Nah disini aku mau ngejelasin satu persatu kepada kalian semuanya Nah yang pertama ada logo berwarna biru atau hijau Logo dolarnya tuh berwarna biru atau hijau Nah artinya disini adalah channel kalian itu selamat sudah dimonetisasi Video yang kalian upload itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Eh dolar gitu ya, bisa dikonversi ke rupiah kan Bisa menghasilkan uang gitu, artinya setiap kali kalian upload, setiap kali kalian bikin video gitu Dan ditaruh di youtube channel kalian itu akan ada iklannya yang dikasih gitu Udah bisa dimonetisasi udah bisa ngasilin uang lah, intinya seperti itu ya teman-teman Nah yang kedua ada logo dolar itu berwarna kuning kemasan teman-teman gitu ya Kalau misalkan kuning kemasan itu artinya punya kalian itu masih dalam tahap peninjauan Sebenernya channel kalian udah dimonetisasi Tapi video tertentu yang ada dolarnya itu berwarna kuning kemasan Itu masih ditinjau apakah ini akan masuk ke monetisasi atau enggak Karena mungkin ada beberapa bagian dari video kalian yang kalian upload itu Ada konten yang enggak sesuai gitu, enggak sesuai dengan aturan youtube Entah itu berbau syarat, terus ada ya pokoknya intinya enggak sesuai lah ya Kurang layak gitu untuk nanti dimonetisasi Dan bisa juga kalau misalkan dari tahap peninjauan ini bisa dimonetisasi Bisa juga enggak dimonetisasi teman-teman Tenang aja tergantung dengan peninjauan dari pihak youtube Jadi kalian itu biasanya di bawah logonya itu akan ada tulisan ditinjau atau enggak Kalian klik aja seperti itu Karena kalau misalkan enggak di klik Ya pihak youtube akan terus-terusan Tidak mengubah logo yang berwarna kuning kemasan tersebut Tapi kalau misalkan kalian mengajukan peninjauan Itu akan ada final decision-nya Ada keputusan akhirnya teman-teman ya Bisa ditinjau bisa enggak gitu Karena mungkin ada beberapa di video kalian yang kurang oke Makanya enggak langsung dimonetisasi Seperti itu Jadi ya hati-hati dalam upload video Upload konten video kalian Kalau bisa jangan re-upload Walaupun udah dimonetisasi nih Channel youtube kalian udah dimonetisasi Tapi kalau misalkan Ternyata banyak yang Sebenarnya enggak ada pengaruhnya sih Untuk logo yang berwarna kuning kemasan tersebut Cuman kan sayang aja gitu Kalau udah berusaha edit video dan lain sebagainya Ternyata enggak monetisasi enggak maksimal gitu Tapi ada beberapa yang video dengan logo kuning kemasan seperti itu Dia iklannya terbatas teman-teman Hanya iklan-iklan tertentu aja yang bisa masuk gitu Kalau misalkan yang berwarna biru atau hijau Itu semua iklan bisa masuk Hampir semua iklan bisa masuk seperti itu Nah selanjutnya yang ketiga adalah logo dolar Yang ada garis gitu Garis atas bawahnya itu Vertikal gitu garisnya teman-teman Itu artinya punya kalian masih belum dimonetisasi Masih nunggu gitu ya Entah itu masih menunggu untuk dimonetisasi Masih dalam tahap review Atau punya kalian masih belum diaktifkan Karena misalkan belum diaktifkan juga sama Seperti itu teman-teman Logonya berwarna abu-abu Dan ada coret atas coret bawahnya Itulah pokoknya ada secara vertikal gitu ya Itu masih belum dimonetisasi Oke Nah selanjutnya teman-teman Kalau misalkan logo dolarnya itu berwarna abu-abu juga Tapi ternyata garisnya itu garis miring Miring coret gitu Itu artinya monetisasi kalian itu ditolak teman-teman Ya sedih banget ya Ditolak dan tidak dimonetisasi gitu Tidak diterima monetisasinya oleh pihak Youtube-nya Dan kalian biasanya disuruh Atau dibinta untuk memperbaiki dulu Apa namanya Kesalahan-kesalahan kalian Terus juga ajukan setelah 27 hari Atau 1 bulan setelah ditolak gitu teman-teman Dan biasanya sih agak susah untuk Diterima lagi peninjauannya oleh pihak Youtube Tapi gak menutup kemungkinan Bahwa kita akan diterima kembali monetisasinya Agar video yang kita buat itu Bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Oke teman-teman segitu aja Untuk video aku kali ini Mudah-mudahan kalian udah paham ya Terkait logo-logo Ada warnanya dan gambarnya gitu Ada logo gambarnya gitu ya Dan warnanya itu memberikan simbol atau arti apa gitu Semoga kalian udah paham Udah gitu aja untuk video aku kali ini Jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya Terima kasih